Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan Namun ada empat larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud Melakukan salah satu dari empat larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi Atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud Lantas, apa saja empat larangan dalam ibadah tahajud? Pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah Baik dalam kondisi sulit maupun bahagia Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja Ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka Namun ketika kondisi lapang senang dan bahagia Lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud Yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi SAW Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin Ash Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si Fulan Dulu ia rajin sholat malam Lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam Hadis riwayat buhari dan muslim Kedua, menghususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat Menghususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja Juga termasuk amalan yang tidak disarankan Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat Bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya Menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja Termasuk amalan yang makruh dilakukan Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya Dengan kiam mulail atau sholat malam Hadis riwayat muslim Ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk Rasulullah SAW menyarankan Untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat Jika anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya Dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangkan lelah tubuh Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid Lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan diantara dua tiang Kemudian beliau bertanya Apa ini? Para sahabat menjawab Ini adalah tali milik Zainab Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan Maka ia bersandar dengan hal itu Rasulullah SAW kemudian bersabda Lepaskanlah tali itu Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar Jika kelelahan maka tidurlah Hadis Riwayat Buhari dan Muslim Keempat Melakukan sholat tahajud secara berlebihan Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama Hingga memberatkan diri tidak dianjurkan Rasulullah SAW mengingatkan Agar tidak melalaikan kewajiban lainnya Dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing Itulah mengenai empat larangan dalam mengerjakan sholat tahajud Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Dan istiqomah dalam melaksanakannya Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya Dan semoga Allah menimpahkan keberkahan untuk kita semua Amin amin ya roh bela Amin